Oke, hari ini kita akan mengerjakan troubleshooting panel LVM DB 400 Ampere Motorized nya tidak bisa bekerja Kebetulan menggunakan Salser ATS Salser SAD 440 Ini posisi autonya tidak bisa berfungsi Nanti kita cek bareng-bareng apanya yang rusak Nah ini adalah unit Salser nya Kebetulan 400 Ampere SAD 440 Nah ini penyebabnya di auto dia tidak mau ngoper Ini kita ngacak-ngacak Isinya model ini di dalam kontrol Perbaikan sistem kontrol ATS merk Salser Jadi problemnya Motorized tidak bisa auto Motor tidak bisa kerja Ternyata setelah di cek Ini model kontrol dalamnya ya Kebakar ada Kita Tikus masuk PCB nya sampai kebakar Kaki-kaki relay nya Jalurnya sampai hancur Nah ini sudah di jumper Nanti tinggal kita pasang Coba Secara pengukuran relay aman Jadi nanti setelah kita jumper Kita pasang dulu Memastikan berfungsi Berfungsi atau tidak Oke Oke Nah ini Tadi Sudah kita tes Kerusakan pada motorized nya Memang tadi kerusakan pada di Kontrol relay nya yang ada di dalam Jadi ini Kita sudah pasang lagi Nah ini kita Simulasi LN Blackout Nah ini sudah fungsi otomatis ya Ini Sudah Unload genset Ya sudah genset pak Ya udah Ya udah Ini sudah fungsi otomatis Ya udah genset Sudah Ya udah genset Ini ini Tadi genset sudah hidup Posisi Lots juga dah Ini Tadi genset sudah hidup Hai di jenset kita lihat posisi dalam juga ini udah posisi dua ya posisi dua ujung ininya ujung yang runcing ini posisi dua posisinya utop jadi ternyata memang hitunya tadi gara-gara ada tikus hewan tikus masuk ke dalam konslet dan ada jalur PCB yang putus jadi kita jamber-jamber tadi nah ini sementara kita lagi onload jenet nanti kita akan shoot pada posisi return delay-nya atau PLN balik lagi nah sekarang kita akan tes PLN masuk kembali ya jadi ini adalah kondisi jenset kita akan masukin PLN ke depan PLN oke Pak siapa oke yuk oke nah ini kita tunggu pergerakan indikator onload PLN-nya Hai posisi masih pada fungsi auto ya semuanya siap masih nunggu nah itu yang lampu sebelah kiri PLN sudah menandakan nyala tinggal masih return delay menunggu kurang yang lebih 15 detik ini sudah langsung over ke posisi PLN sudah sudah ini indikator sudah pada posisi on PLN sementara posisi indikator jenset masih nyala itu pada posisi cooling down nah jadi nanti kita lihat posisi jenset mati ya kurang lebih dua menit nah ini fungsi masih tetap auto nah auto posisi COS-nya juga auto nah ini sudah posisi ke satu posisinya mengarah ke satu ini ngeri yang meruncingnya ini parameter chargernya posisi jenset itu dia masih ada tegangan cuma amperenya nol nah kita tunggu indikator jenset posisi jenset mati ya ini akan mati jadi tegangan jenset mati jenset shotgun kita masih nunggu posisi jenset mati mati nah jenset selamat menikmati secara otomatis genset yang di luar sudah mati posisi ampere masih menunjuk 0 berarti memang kondisi akinya tapi agak naik dikit dari tadi dari indikator yang pertama tadi berarti akinya kondisinya penuh ampernya 0 demikian problem solving mengenai HTS salser yang posisi functionnya bermasalah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati